selamat menikmati siap nah oke ini udah ada gambarnya ini soal yang tadi yang kemarin saya berikan nah saya cuman ingin membahas yang nomor 2 nomor 2 saya ganti warna nah oke mbak air ini katanya formula jadi yang formula dulu ya yang formula nih ini formula itu adalah besaran yang ditentukan melalui operasi hitung 2 atau lebih besaran lainnya nah pengertiannya kurang lebih seperti ini ya jadi yang perlu digarisbawahi adalah ini ya besaran yang ditentukan melalui operasi hitung 2 atau lebih besaran lainnya jadi ada operasi hitung operasi hitungnya apa ya macam-macam operasi hitungnya bisa penjumlahan bisa penjumlahan contohnya atau pengurangan pembagian atau perkalian nah jadi ada 2 atau lebih besaran lainnya yang terlibat dalam operasi hitung contohnya apa contoh sederhananya luas besaran luas rumus besaran luas misalkan luas persegi panjang rumusnya apa panjang dikalikan lebar ya nah jadi ada dua nih ada dua besaran kan tadi dibilang ada dua besar dua atau lebih nih ada dua atau lebih besaran lainnya nah disini ada dua yaitu besaran panjang dan besaran rebar kemudian kemudian dilakukan operasi hitung perkalian ya gitu nah ini contoh dari teknik pengukuran dengan formula jadi misalkan ada lapangan sepak bola nah misalkan ditanya berapa sih luas lapangan sepak bola tersebut gitu kan biar agak mirip nah misalkan ini lapangan sepak bola berapa sih luas lapangan tersebut nah untuk menentukan luasnya kita pertama harus mengukur panjang dan lebar dulu jadi diukur dulu panjang dan lebarnya ini misalkan panjangnya ya kemudian lebarnya nah diukurnya panjangnya pakai apa coba ada yang tahu gak cara mengukur panjangnya misalkan pakai apa pakai meteran misalkan ya baris kinonnya sama mbak Aisa pakai meteran ya mbak Irin nah ketika sudah ditemukan misalkan panjangnya katakan disini 100 eh panjang amat 100 meter iya ada lah 100 meter mungkin ya lapangan sepak bola saya kurang tahu juga lebarnya berapa umpamanya 50 meter nah untuk mendapatkan luasnya kita harus mengkalikan sesuai dengan rumusnya ya jadi panjangnya 100 dikalikan 50 hasilnya berapa 5000 meter persegi ya ya gak apa-apa mbak harmiyati kamazu mbak harmiyati jadi benar mbak risk kinonnya dengan mbak airin 5000 5000 5000 meter persegi gitu ya nah ini contoh dari besaran formula ya eh tadi siapa yang nanya jangan lupa saya yang bingung besaran formula oh yang mbak airin nah ini besaran formula contohnya mbak airin bisa dimengerti eh sorry bukan besaran formula teknik pengukuran dengan metode formula oke alhamdulillah kalau sudah mengerti nah kemudian yang berikutnya yang ingin saya bahas adalah teknik estimasi ya estimasi soalnya ada beberapa teman yang masih bingung selamat malam mbak morti selamat datang mbak teknik estimasi nah teknik estimasi ini merupakan teknik pengukuran dengan memperkirakan memperkirakan suatu besaran dibanding sinyalnya kurang bagus ya mbak sofia karin gak apa-apa coba dilihat aja tulisannya ya memperkirakan suatu besaran dibandingkan dengan besaran lainnya nah dari pengertian ini yang perlu digaris bawahi disini ada dua besaran ya satu besaran satu lagi besaran ya sebut aja ini besaran A dan ini besaran B nah jadi kita ingin membandingkan dua besaran yang satu menjadi basicnya atau sumber perbandingan yaitu besaran A yang dibandingkan besaran B gitu contoh contohnya misalkan kelas oh iya murid kelas A sorry jumlah murid kelas A dua kali jumlah murid kelas B nah kita lihat disini ada dua besaran besaran yang pertama adalah jumlah murid kelas A sedangkan yang besaran kedua jumlah murid kelas B nah kita ingin tahu berapa sih jumlah murid kelas B nah ini diasumsikan bahwa kita sudah mengetahui jumlah murid di kelas A umpamanya 20 eh sorry kebalik saya jadi disini mau membandingkan antara jumlah murid kelas A dan kelas B jadi diasumsikan disini bahwa kita sudah mengetahui jumlah murid dari kelas B nah kita ingin tahu berapa sih jumlah murid di kelas A ini tanda tanya gitu kan nah ini dengan menggunakan teknik estimasi kita memperkirakan estimasi itu kan artinya memperkirakan ya oh kira-kira dua kali jumlah murid kelas B nah ini dua kali ini estimasinya nah betul ya jadi estimasinya adalah dua kalinya sehingga bisa disimpulkan bahwa bahwa apa namanya bahwa jumlah murid kelas A ini adalah 40 orang dapat dari mana dari 20 dikalikan 2 gitu paham ya bahar miyati bahar miyati ini baru masuk kelas ya pertama kali ya bahar miyati ini masuk kelas pertama atau sudah yang kedua kalinya kedua oh iya oke oke tadi ada yang facebook siapa ya yang baru masuk pertama katanya ketinggalan oke sekarang kita masuk ke bateri nah sebelum masuk ke materi kita review dulu apa namanya materi minggu kemarin supaya tidak lupa ya jadi agenda kita hari ini yaitu pertemuan review review pertemuan yang pertama kemudian kita akan membahas tentang besaran dan satuan pokok ya selamat malam mbak yayan miyati nah ini mbak yayan yang baru pertama kali masuk ya nah nah yang ketiga sistem satuan internasional dan yang keempat konversi besaran pokok ya nanti mbak yayan pertemuan yang sebelumnya silahkan lihat video youtube ya supaya bisa menyesuaikan ya jadi baru ketinggalan satu pertemuan saya kira tidak masalah satu lagi sebelum lanjut nih udah dapat buku dia belum ya siapa yang sudah dapat buku belum belum oke kalau belum nanti ini slide-nya saya share aja di grup ya sebagai apa namanya bahan pelajaran baik minggu kemarin pada nyatut gak nih minggu kemarin pada nyatetnya nih catat mantap mbak Rizky mbak Mimi nyatat oke kalau yang punya catatan catatannya boleh dibuka mbak Morty gak nyatat sebentar saya lihatin dulu selamat Oke Mbak Murti nanti Saya coba ini ya Saya bikin apa namanya Catatan saya aja Saya upload di mana Di facebook Kemudian itu jadi acuan dulu aja Ya selamat malam Mbak Nur Aisyah Selamat datang Mbak Nur Aisyah Baru datang pertama kali Jadi Mohon menyesuaikan dulu saja Nanti Mbak Nur Aisyah Bisa mereview Materi pertemuan minggu kemarin Dengan melihat Youtube ya Mbak ya Di grup saya sudah posting Link apa namanya Untuk Materi minggu kemarin Jadi materi minggu kemarin Sudah kita rekam Dan sudah di upload Di youtube Jadi tinggal dilihat saja Ditambah nanti Mungkin sehabis Pertemuan hari ini Saya akan mengupload Ini slide powerpoint Yang sekarang saya sampaikan Sebagai bahan ajar Sekarang kita review dulu Nah ini Nomor 1 Ada soal Nomor 1 Pemandangannya sangat indah Nah ini soal nomor 1 ini Merupakan contoh Besaran fisika Atau besaran non fisika Coba siapa yang masih ingat Yang punya catatan Boleh lihat Buku catatannya Mbak Aisyah Mbak Mimi Jawabannya Mbak Rizky Mbak Rizky juga sama Mbak Winnie Mbak Morty juga Mbak Morty berarti masih ingat Oke Mbak Airin Mbak Sridhar Sestari Semuanya non fisika Mbak Daryah 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 Kenapa besaran ini Disebut dengan Besaran non fisika Ada yang tahu gak Kenapa disebut Dengan besaran non fisika Karena tidak memiliki Standar uturan Yang lain gimana Karena gak ada ukurannya Pak Nah ini Satu kunci Dari Mbak Daryah Karena diukur Secara kualitas Ditambah sama Mbak Harmiati Tidak bisa diukur Dengan alat ukur Nah intinya Tidak bisa diukur Secara fisik Jadi gak bisa diukur Secara fisik Nah gak ada ukuran Non fisik Ini saya coret Artinya tidak bisa Diukur secara fisik Sehingga disebut Ukuran non fisika Kemudian yang kedua Yang tadi Kata Mbak Daryah Diukurnya secara kualitas Karena kalau fisika Harus diukur secara Apa namanya Ada ingat Kuantitas Ini Mbak Mimi Ini Mbak Yayan Baru masuk juga Pinter Kalau non fisika Kualitas Oke Jadi yang pertama Jawabannya Sepakat B Nomor 2 Meja itu Memiliki Panjang 2 kali Meja saya Nah ini contoh Apa Contoh fisika Apa non fisika Yang nomor 2 Langsung jawab Mbak Rizkinone Fisika Kata Mbak Rizkinone Mbak Yayan Mbak Morty Juga sama Mbak Airin Sama Fisika Mbak Isha Oh iya Aku salah Lihat Sorry Sorry Ini saya Ininya Salah Hurufnya Jadi jawabannya Mbak Isha Terliti sekali Maksudnya Ini A A Ini B Ini Mbak Isha Terliti sekali Makanya heran Kok ada jawaban Ini Jawaban apa C Ini A juga Ini B juga Oke Oke Jadi jawaban yang betul adalah A Karena ini merupakan Salah satu contoh Dari teknik pengukuran Apa namanya Ya selamat malam Mbak Kartini Gak apa-apa Silahkan Mbak Airin Jadi ini contoh Dari teknik pengukuran Estimasi ya Oke Selanjutnya Ya salam Kenal Mbak Nur Aisyah Wah banyak nih Ternyata ya Anggota kelas kita Sudah ada 15 orang Oh iya Gak apa-apa Mbak Luna Febria Tadi juga Masih ada Yang belum bisa Masuk Tadi Oke Yang nomor tiga Volume botol minum Sama dengan Satu liter Uh Langsung Ini Kuantitas Gak apa-apa Mbak Nur Aisyah Main tebak-tebakan Dulu aja Selamat malam Mbak Siti Nurhanik Mbak Siti Selamat malam Jawabannya A Ya Oke Jawabannya A Kuantitas Kalau kualitas Contohnya Yang nomor Satu Oh Masjid D Gak bisa Masuk ya Gak Gak Mbak Set 57 Tata Sudah Selamat malam Tata cor incarnation Oke Disini Ada Beberapa teman yang baru Masuk tadi siapa namanya Mbak Nur Aisyah Kemudian siapa lagi yang Baru masuk sekarang Mbak Sasa Ya salam Kenal Mbak Siti Nurhanik juga ya Nah ini Yang baru masuk Ya Yang baru masuk Mbak Yeyen Jadi sekarang Kita sedang masuk ke Materi yang namanya besaran Dan satuan Ini merupakan Pertemuan kedua Jadi pertemuan Pertama nanti Teman-teman bisa lihat Di Youtube Ya Linknya silahkan Dicari di grup Sudah saya Ini Sudah saya upload Ini Mbak Sang Pemimpin Gimana saya manggil namanya Mbak Bingung saya Gak apa-apa Saya manggil Sang Pemimpin Nah kemudian Oh Rovi Ya Mbak Rovi Terima kasih Mbak Aisyah Nah kemudian Jadi silahkan untuk mengikuti dulu Ya Pelajaran hari ini Coba beradaptasi sebaik mungkin Kalau misalkan ada yang kurang jelas Silahkan ditanyakan Insya Allah Saya coba menjelaskan Jadi Saya coba jelaskan Pada saat itu Gitu ya Kalau saya review Dari pertama Nanti Ketinggalan materi yang lainnya Gitu ya Oke Kita lanjutkan Nah ini Sekarang ada contoh yang berikutnya Jumlah murid dalam kelas Ini merupakan contoh teknik menghitung yang mana nih Teknik mengukur yang mana Menghitung Atau estimasi Ya Tiga orang sudah menjawab A Nah Kok Mbak Rizkino nih Jawabannya baku nih Nggak ada di Di warpi hilihan nih Ya Nah gitu Salah B Nah Ini ada satu orang yang menjawab B Mbak Rizky Yang lainnya jawab A Oh ditemani sama Mbak Airin nih Kubu B Wah makin banyak nih teman-teman kita Nah oke Mbak Siti Nurhanik juga jawabannya A Sekarang kita coba analisa Kenapa di jawaban Dijawabannya Siapa yang menjawab A Siapa yang menjawab A Alasannya apa Yang menjawab B Alasannya apa Kalau kata Mbak Aisyah Tidak disebutkan jumlahnya Nah Karena menghitung Kalau syarat estimasi Tadi Menurut penjelasan saya Sebelum ini Apa Estimasi syaratnya disini ada Dua besaran Ya Nih Kayak gini kan ada besara Dua besaran nih Besaran pertama Jumlah murid di kelas A Kemudian jumlah murid di kelas B Maka Itu disebut dengan estimasi Kalau disini cuman ada satu aja Jumlah murid dalam kelas Nah bagaimana cara mengukur jumlah murid dalam kelas Menggunakan teknik yang mana Mbak Daria Selain Mbak Daria Siapa lagi yang Suaranya putus-putus Kalau sinyalku disini bagus Jadi Untuk menentukan besaran jumlah murid dalam kelas ini Kita harus menggunakan teknik Menghitung Betul Mbak Mimi Kata Mbak Kartini Juga suaranya putus-putus Kata Mbak Daria Kakak dengeran Ditentukan dengan cara menghitung Betul Oke Yang suaranya putus-putus Mungkin coba bisa cari tempat lain Yang sinyalnya lebih baik Agak bergeser ke kanan atau ke kiri gitu Soalnya teman-teman sebagian besar bisa mendengar suara saya Oke Betul Mbak Morty ya Jadi karena ditentukan dengan cara yang menghitung Jadi ini sepakat ini Mbak Rizki Noni Sudah jelas Kenapa dijawabnya yang menghitung Sepakat ya Suaranya putus-putus Soalnya saya ngomongnya juga berhenti-berhenti nih Ya gak apa-apa Mbak Harmiati Sambil denger aja Tuh teman-teman yang lain jelas kok Oke kita lanjutkan Nah sekarang nomor dua nih Jawabannya Yang A atau yang B Ini saya benerin juga nih Meja itu memiliki dua kali panjang meja saya Yang mana coba Ada yang A Ada yang B Coba ada yang betul gak nih Sebagian besar jawabannya A Pakai formula Kemudian yang B Wah ini Mbak Aisyah berani beda sendiri Estimasi Padahal jawabannya gak ada Oh Mbak Rizki salah jawab ternyata Mbak Ayrin juga ikut Seperti Mbak Aisyah Suaranya macet Oke saya bantu dengan mengetik ya Oke jadi Disini Saya tanya dulu Ya Disini ada Ada Ini gak Operasi hitung Ada operasi hitung gak Apakah Terdapat Operasi hitung Pada Contoh Nomor 2 Ada gak Operasi hitung Yang dimaksud dengan operasi hitung Adalah Pembagian Perkalian Atau Penjumlahan Penjumlahan Yang dimaksud dengan operasi hitung Yang dimaksud dengan operasi hitung adalah penjumlahan pengurangan perkalian atau pembagian Kalau ada Kalau ada Tolong disebutkan operasi hitung apa Oke Ada penjumlahan Ada perkalian Ada panjang kali lebar Kata Mbak Winnie Ada penjumlahan Kata Mbak Mimi Coba yang mana yang penjumlahan Yang mana yang perkalian Ini merupakan jebakan Untuk meningkatkan Untuk melatih analisa Dua kali ini Bukan operasi hitung Nah kita balik ke whiteboard Nah ini apa nih Nih dua kali juga nih sama nih Kebetulan nih Jadi disini Kita lihat Kalau syarat formula harus ada operasi hitung Penjumlahan Penjumlahan Pengulangan Pengurangan Perkalian atau pembagian Ada dua Besaran yang dijumlahkan Dikurangi Dibagi Atau dikali Disini gak ada Jadi ini gak bisa Ini gak bisa Menghitung Jelas gak bisa Jadi Jawabannya adalah Estimasi Estimasi Jadi jawabannya adalah Estimasi Ada yang mau ditanyakan Ada yang kurang sepakat Ada yang belum setuju Ada yang belum paham Kenapa ini disebut dengan estimasi Apakah sudah paham semua Mbak Siti yang baru datang Bisa diikuti Mbak Hodaria Mbak Sasa Kenapa Tidak disebut dengan estimasi Tapi kenapa disitu cuman ada A dan B Itu saya sengaja Ya Jadi saya sengaja Untuk melatih Analisa teman-teman Ya Untuk melatih Analisa teman-teman Supaya tidak terpaku Terhadap pilihan yang ada saja Gitu Oke Sekarang saya coba Perjawab pertanyaan Dari Mbak Sasa Kenapa disebut dengan Estimasi Nah Ini Mbak Sasa Saya jelaskan ulang Ya Estimasi dengan formula Beda Mbak Hodaria Bentar Ini jadi Saya harus Review dua-duanya nih Sebentar ya Saya hapus dulu Coret-coretannya Oke Oke Yang apa namanya Yang baru datang Tadi Ketinggalan Awal-awal pelajaran Mohon diperhatikan Supaya jelas nih Bedanya Estimasi Dengan formula Apa Selamat datang 内 Your Sem twitch 発 baga Tadi Kem Si Tadi Me Tadi Chi hai hai ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ coi bisa langsung paham này em bật dong Alah Oke Jadi begini Perhatikan Teman-teman yang baru datang Saya coba jelaskan lagi Tadi siapa ya Mbak Siti Nurhani Mbak Kartini Mbak Sasa Mbak Nur Aisyah Mbak Yayen Jadi sebetulnya teknik Mengukur itu ada tiga Sekalian aja yang menghitung Teknik pertama Adalah menghitung Menghitung ini adalah menentukan Nilai Suatu besaran Dengan Menghitung Secara langsung Contoh Contoh ya Contohnya nih Contohnya Misalkan Sekarang Saya tanya Contoh Misalkan Aduh Nah Misalkan Saya tanya nih Ada berapakah Ada berapa buah Jumlah lingkaran Yang saya gambar Empat Nah Ini merupakan contoh Dari Teknik Menghitung Ya Saya kira Ini sangat mudah Dipahami Ya Semuanya bisa Ini Mbak Irin Mbak Seriustari Semua bisa Mbak Yayen Mbak Aisyah Ya Oke Nah Sekarang Contoh yang kedua Nah Contoh yang kedua ini Yang mungkin Sering terbalik Ya Yang Yang Kedua ini Disebut dengan Teknik formula Teknik formula ini Pengertiannya adalah Besaran Yang ditentukan Melalui operasi hitung Dua atau lebih Besaran lainnya Jadi kata kuncinya Disini pertama Ada operasi hitung Operasi hitung itu apa Ya contohnya ini Ya Ada penjumlahan Waduh Mbak Sasanya Offline malah Ada penjumlahan Ada pengurangan Ada pembagian Dan ada Perkalian Ya Jadi syaratnya Di dalam yang teknik Formula ini Pertama harus ada Operasi hitung Dan yang Kemudian Yang kedua Melibatkan Dua Atau lebih Besaran lainnya Oh ada Ya Gak apa-apa Nah Ini ada dua Atau lebih Besaran lainnya Jadi syaratnya Ada dua nih Syarat pertama Ada operasi hitung Syarat yang kedua Ada dua Atau Lebih Besaran lainnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ini saya lagi berhenti ngomong Karena lagi ngetik nih Operasi hitung Contohnya adalah Penjumlahan Pengurangan Pembagian Pembagian Dan Perkalian Mbak Sasa Iya mungkin Karena HPnya Gimana ya Kalau separuh Aduh Susah saya Ngezoom out Atau ngezoom in Gak bisa nih Disini Syarat kedua Adalah Adanya Lebih Adanya Dua Atau Lebih Besaran Lainnya Contohnya Adalah Menghitung Luas Luas Dihitung Dengan Cara Melakukan Melakukan Operasi Hitung Perkalian Antara Panjang Dan Lebar Luas Dihitung Contohnya Contohnya Ada di Whiteboard Yang Tidak Bisa Mendengar Suara Saya Apakah Bisa Mendapat Menangkap 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 Pendidik Menjelasan Saya Menangkap Tulisan ini Oke Itu Saya Coba Bantu Dengan Mengetikan Penjelasan Saya Di Chat Ya Mudah-mudahan Bisa Membantu Teman-teman Yang Tidak Bisa Mendengar Tulisan Tidak bisa mendengar suara saya Nah kemudian Berhubung karena keterbatasan Waktu juga jadi Saya tidak bisa mengulang-ulang Penjelasan dengan cara mengetik Jadi nanti yang tidak bisa Mendengar suara saya mungkin Bisa mereview ulang dari video Youtube Ini gimana nih Teman-teman yang lain nih masih pada hadir Contoh yang kedua ya Contoh yang kedua Eh teknik mengukur yang berikutnya Tadi siapa aja nih Mbak Siti Nurhanik Mbak Yeyen Kemudian Mbak Sasa Apakah bisa dipengerti Untuk teknik yang tadi ya Teknik yang formula Nah selanjutnya Teknik estimasi Nah yang dilihat disini Estimasi Yang pertama Komponennya apa aja Nah ini lihat nih pengertiannya Estimasi adalah teknik pengukuran Dengan memperkirakan Suatu besaran Dibandingkan dengan besaran lainnya Jadi Kata kuncinya pertama disini nih Memperkirakan Ada kata memperkirakan Dikira-kira Nah sedangkan ini Formula operasi hitung Ya Jadi Kalau hasil perkiraan Tidak akurat Hasil perkiraan itu Tidak akurat Hanya memperkirakan Sedangkan melalui operasi hitung Oh iya Gak apa-apa Mbak Isha Operasi hitung Hasil Nya Lebih akurat Ya Jadi ini perbedaannya Terlihat sangat jelas Ya Terlihat sangat jelas Antara Antara Hasil perkiraan Dengan Operasi hitung Ya Nah kemudian yang kedua Disini ada Besaran Ada dua besaran Nah Kalau yang tadi Besarannya itu Dilibatkan dalam operasi hitung Entah dikalikan Entah dilebak Entah di jumlah Entah dikurang Entah dibagi Nah kalau ini Hanya dibandingkan saja Ya Jadi bedanya disitu Contoh Jumlah murid Kelas A Dua kali Jumlah murid Kelas B Ya Jadi disini ada Dua besaran Yaitu jumlah murid Kelas A Dan jumlah murid Kelas B Nah ini Diestimasikan Dua kalinya Ya Jadi dua kalinya itu Kalau misalkan jumlah murid Kelas B Maka dua kalinya Eh jumlah murid Kelas B Misalkan 20 orang Umpamanya Umpamanya Ini 20 orang Kemudian Yang disini Sehingga Berapa jumlah murid Kelas A 40 orang Nah Ini contohnya Teknik Estimasi Ya Gimana sekarang Apakah sudah bisa Dimengerti Perbedaan Antara Estimasi Dengan Formula Oke Alhamdulillah Nanti Mbak Siapa tadi Namanya Mbak Hodariah Kalau belum Mengerti Coba di Review sendiri Ya Mbak Setelah pelajaran Ini Oke Kita lanjutkan Kita lanjutkan Langsung aja Ke yang berikutnya Oh yaudah Kita masuk ke Materi Saja ya Karena Sudah Satu jam Lebih Ini Review Oke Ya Alhamdulillah Kalau bisa Mbak Sasa Kita lanjut Aja Ke materi Berikutnya Ya Karena Sudah Satu jam Sisa Satu jam Lagi Ini Waktunya Oke Jadi yang Berikutnya Kita Membahas Tentang Besaran Ya Kemarin Kita sudah Mengetahui Pengertian Besaran Ya Nah Sekarang Besaran Ini Dibagi Menjadi Dua Disebutnya Yaitu Besaran Pokok Dan Besaran Turunan Ya Besaran Pokok Dan Besaran Turunan Nah Apakah Besaran Pokok Itu Kita Bahas Satu Persatu Dimulai Dari Besaran Pokok Apakah Ada Yang Sudah Tahu Pengertian Besaran Pokok Itu Apa Karena Belum Punya Bukunya Kayaknya Belum Tahu Ya Belum Ya Oke Jadi Yang Dimaksud Dengan Besaran Pokok Adalah Besaran Yang Satuannya Telah Ditentukan Terlebih Dahulu Dan Tidak Diturunkan Dari Besaran Lainnya Nah Jadi Kata Kuncinya Adalah Kata Kuncinya Adalah Yang Di Garis Bawah Eh Yang Diwarnai Kuning Ini Jadi Yang Dwarnai Kuning Ini Kata Kuncinya Jadi Telah Ditentukan Dan Tidak Diturunkan Dari Besaran Lainnya Nah Besaran Pokok Ini Harus Dihafalkan Jadi Sebetulnya Pilihannya Ada Dua Antara Dipahami Konsepnya Dengan Dihafalkan Kalau Mau Dipahami Konsepnya Sebetulnya Lebih Mudah Jadi Konsepnya Tinggal Diingat Dua Kata Kunci Ini Pertama Telah Ditentukan Dan Kedua Tidak Diturunkan Dari Besaran Lainnya Oke Pertanyaan Bagus Dari Mbak Aris Kinone Contohnya Gimana Nah Ini Contohnya Jadi Besaran Pokok Ini Ada Tujuh Ini Merupakan Kesepakatan Internasional Jadi Ada Tujuh Ini Bisa Dihapalkan Jadi Pertama Panjang Yang Dengan Satuannya Meter Kemudian Masa Dengan Satuannya Kilogram Waktu Satuannya Detik Susu Satuannya Kelvin Atau Di kita Celsius Kemudian Kuat Arus Satuannya Amper Intensitas Cahaya Satuannya Kandela Dan Jumlah Zat Satuannya Mol Nah Ini Besaran Pokok Jadi Untuk Mengingat Ini Besaran Pokok Ini Semuanya Bisa Kita Dapatkan Dengan Cara Mengukur Langsung Dengan Alat Ukurnya Contohnya Masa Masa Ini Alat Ukurnya Timbangan Jadi Bedanya 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 Besaran Besaran Turunan Nah Kita Lihat Pengertian Besaran Turunan Nah Besaran Turunan Merupakan Besaran Fisika Yang Diturunkan Nah Ini Kata Kuncinya Yang Diturunkan Dari Satu Atau Lebih Besaran Pokok Jadi Ini Ditentukan Dari Satu Atau Lebih Besaran Pokok Untuk Lebih Jelasnya Kita Langsung Lihat Contohnya Aja Nah Contohnya Luas Nah Luas Ini Kita Menurunkan Dari Atau Didapatkan Dari Hasil Panjang Dikalikan Lebar Yang Merupakan Dua-duanya Merupakan Besaran Pokok Ya kan Nah Besaran Pokok Ini Kan Eh Maaf Besaran Panjang Dan Besaran Lebar Ini Kenapa Disebut Besaran Pokok Karena Bisa Kita Dapatkan Dengan Melakukan Pengukuran Langsung Dengan Menggunakan Contohnya Dengan Menggunakan Metran Ya kan Kita Ukur Panjangnya Berapa Lebarnya Berapa Dapat Langsung Nah Untuk Mendapatkan Luasnya Gimana Ya Dikalikan Panjang Dikalikan Lebar Sehingga Dapat Luas Oke Sampai Sini Siapa Yang Belum Paham Perbedaan Antara Besaran Pokok Dan Besaran Turunan Yang Mau Minum Dibuat Bolehkan Silahkan Saya Juga Minum Halo Siapa Siapa Yang Belum Mengerti Perbedaannya Perbedaan Besaran Tokok Dan Besaran Turunan Siapa Yang Yang Bawa Mengerti Perbedaannya Ini Baru Mbak Aisyah Ini Yang Jawab Yang Lain Kemana Nih Nah Contohnya Kan Sudah Tadi Mbak Sasa Wah Habis Nulis Oke Oke Kata Mbak Luna Febria Bisa Jelasin Lagi Oke Kita Saya Tunggu Dulu Barangkali Ada Yang Punya Pertanyaan Lebih Spesifik Cboardnya Macet Bahwa Dariah Oke Saya Coba Jelasin Lagi Sesuai Permintaan Siapa Tadi Lupa Lagi Baluna Oke Oke Sebentar Mbak Rizky None Saya Coba Balik Dulu Buka 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 Oke jadi Besaran dibagi menjadi dua Oh besaran pokoknya Udah paham Yang belum mengerti Apanya Ya halo Sebentar Oke jadi Tadi Yang nanya siapa ya Lupa aku Besaran turunan Nah besaran turunan itu begini Nah baluna jadi Intinya Pertama kita lihat Semua karakteristik yang ada disini ya Di besaran pokok Nah ini Semuanya kita bisa melakukan pengukuran langsung Jadi setelah kita ukur kita tahu Apa namanya Nilai dari besaran tersebut Satuannya juga langsung tahu gitu ya Contoh misalkan waktu Ya kalau misalkan Upamanya Baluna lari Dari ujung lapangan Ke ujung lapangan yang satunya gitu Berapa waktunya Yang dibutuhkan baluna Untuk berlari Sepanjang lapangan tersebut gitu Kan bisa diukur langsung dengan Stopwatch gitu Misalkan 30 detik Upamanya Ya kita langsung tahu Nilai dari besaran tersebut Nah itu yang disebut dengan besaran pokok Nah Kalau misalkan yang saya tanya Bukan waktunya Tapi yang saya tanya Berapakah kecepatannya Bisa gak langsung diketahui Berapakah kecepatan Mbak Luna berlari Dari ujung lapangan Ke ujung yang satunya Gak bisa Kita harus menghitung Ya kan Menghitung Contoh lainnya Umpamanya Apa ya Ada yang tahu Masa jenis gak Contoh lainnya gini Aku tahu Yang lebih sederhana lagi Misalkan Saya punya drum Saya punya drum Ya Atau saya punya kolam renang Nah itu dia Mbak Yayan tahu aja Saya punya kolam renang Ya Kolam renangnya Saya ukur Panjangnya 100 Lebarnya 50 Tingginya 20 Nah dapatkan Besaran pokoknya Panjang Lebar Tinggi Diukur dengan Umpamanya meteran Nah sedangkan Untuk menghitung Kalau saya tanya Volumenya Berapakah Volumenya Kolam renang Yang saya punya Umpamanya begitu Berarti Kita harus melakukan apa Harus Menghitung Berapa Volumenya Dari mana Dari tadi Panjang Dikali lebar Dikali tinggi Itu rumus Volumenya Nah oleh karena itu Tadi kecepatan Kemudian volume Merupakan contoh Dari besaran Turunan Ya Nah jadi Contoh lain Dari besaran turunan Adalah Volume Ya Volume Ini panjang Lebar Tinggi Ini merupakan Besaran pokoknya Dikalikan semuanya Panjang Dikali lebar Dikali tinggi Didapatkan besaran turunan Volume Gimana sekarang Mbak Luna Bisa dimengerti Nggak Yang lainnya Gimana Bisa dimengerti Nggak Mbak Nur Aisyah Mbak Siti Nurhanik Mbak Kartini Ya silahkan Mbak Daria Mbak Airin Mbak Rizki None Mbak Sri Lestari Mbak Syasa Mbak Hodaria Yang keyboardnya Macet Oke Alhamdulillah Kalau gitu Jadi bisa dimengerti Nah ini Contoh Besaran turunan lagi Kecepatan Nah sekarang Sistem Satuan Internasional Kenapa kita Membutuhkan Sistem Satuan Internasional Karena Nah ini Keuntungannya Jadi Pertama Mudah digunakan Kedua Mudah memperoleh Alat ukur Yang ketiga Satuan SI Memiliki Skala Ukuran Paling tinggi Hingga Paling rendah Maksudnya Gimana Kita lihat aja Contohnya langsung Jadi Satuan Internasional Ini ada Dua jenis Yang pertama Satuan MKS MKS ini Singkatan dari Apa Dari meter Kilogram Second Nah jadi Ini Merupakan Besaran Tokok utama Yang sering Dipakai Ya Oh iya Tadi aku lupa Ketinggalan Satu Yang intensitas Cahaya Sorry Intensitas Cahaya Jadi Alat ukur Yang bisa Digunakan Itu ada Dua Alat ukurnya Ada dua Disebutnya Kan ini Namanya Kandela Satuannya Berapa Kandela Alat ukurnya Alat ukurnya Yang pertama Kandel Meter Atau Bisa Diukur Dengan Luxmeter Jadi Ada dua Alat ukurnya Seperti apa Penampakannya Silahkan Coba Googling Nanti Habis mata Pelajaran ini Coba Mbak Rizki None Tanya Sama Mbak Google Pengen Tahu Lihat Kayak Apa Sih Luxmeter Ini Kayak Apa Sih Candle Meter Ini Pasti Ketemu Jadi Alat ukurnya Ini Oke Saya lanjut Lagi Nah Jadi Satuan MKS Jadi Satuan Internasional Ini Ada dua Yang pertama Satuan MKS Ini Merupakan Singkatan Dari Meter Kilogram Second Merupakan Satuan Dari Besaran Pokok Panjang Masa Dan Waktu Kemudian Ada Satuan Yang disebut Dengan Satuan CGS Singkatan Dari Sentimeter Gram Dan Second Jadi Kalau Misalkan Saya Nanti Bertanya Atau Ketika Ujian Menemukan Soal Misalkan Berapakah Panjang Pensil Dalam Satuan MKS Nah Berarti Harus Dicari Mana Jawaban Yang Kalau Panjang Tadi Apa Satuannya Kalau Dalam MKS Meter Berarti Nanti Harus Jawab Dengan Jawaban Meter Nah Sekarang Kalau Misalkan Contohnya Contohnya Diketahui Panjang Sama Sama Dengan Titik Titik Sentimeter Kemudian Lebar Sama Dengan Titik Titik Sentimeter Juga Ditanyakannya Luas Dalam Satuan MKS Berarti Teman-teman Harus Mengkonversi Dulu Mengkonversi Dari Sentimeter Dirubah Menjadi Meter Ya Karena Yang ditanyakan Adalah Satuannya MKS Bagaimana Cara Konversinya Ada Yang Tahu Nggak Nah Siapa Yang Sudah Atau Masih Ingat Dengan Konversi Satuan Ada Tangga Seperti Ini Ada Yang Masih Ingat Nggak Yang Paling Atas Apa Wah Mantap Masih Pada Ingat Oke Kalau Gitu Coba Saya Tes Pertama Kilometer Yang Kedua Apa Turun Satu Tangga Yang Kedua Apa Oke Hektometer Hektometer Ya Bah Bah Hidro Daria Sama Bah Sasa Bukan Hidrometer Hektometer Hektometer Kemudian Ya Mbak Irin Betul Yang berikutnya Dekameter Gak Apa Mbak Hodaria Salah Gak Masalah Yang berikutnya Yang berikutnya Langsung di babat Itu Sama Mbak Irin Kinone Desimeter Pengen nangis Keyboardnya Yang pengen nangis Keyboardnya Apa Mbak Hodaria Setelah itu Sentimeter Dan Terakhir Millimeter Nah Pertanyaan Saya Sekarang Kalau Turun Oke Pertanyaan Saya Sekarang Nih Kalau Turun Kilometer Ke Hektometer Utamanya Dikalikan Dikalikan Berapa Per Satu Kali Tangga Dikalikan Berapa Kalau Turun Dikalikan Sepuluh Apa Seratus Nih Kata Mbak Aisyah Sama Mbak Yayan Seratus Kata Yang Lain Sepuluh Kata Mbak Kartini Juga Seratus Seratus Ata Sepuluh Nih Kata Mbak Luna Sepuluh Mbak Irin Juga Sepuluh Jadi Yang Betul Setiap Turun Satu Tangga Dikalikan Sepuluh Nah Itu Mbak Sasa Betul Seratus Kalau Kuadrat Jadi Kalau Luas Satuannya Meter Kuadrat Atau Disebut Dengan Meter Persegi Nah Itu Baru Dikalikan Seratus Nanti Kita Belajar Kesana Jadi Sekarang Setiap Tangga Turun Satu Tangga Dikalikan Sepuluh Kalau Naik Bagaimana Naik Kalau Naik Bagaimana Tentu Kalau Naik Sebaliknya Dibagi Sepuluh Ya Wih Kok Bayayan Maunya Seratus Terus Nih Nggak Salah Apanya Yang Sama Mbak Sasa Beda Sama Dibagi Sepuluh Ya Untuk Supaya Lebih Mantap Supaya Lebih Mantap Ini Pada Pegang Kertas Sama Pulpen Kita Kita Latihan Soal Nah Mantap Nih Baluna Nih Nulis Terus Coba Sekarang Yang Pertama Satu Kilometer Jadinya Berapa Meter Coba Bah Bah Nanti Nanti Latihan Sendiri Aja Ya Mbak Nanti Lihat Youtube Terus Latihan Sendiri Coba Hitung Sendiri Sekarang ini Contoh 1 km sama dengan Berapa meter Iya salah Coba balunnya diperbaiki Itu yang kita latihkan 6 Kita akan 20 Ini bisa Kita bikin Seribu Ya gak apa-apa Mbak Harmiyati silahkan Seribu kata Mbak Sasa Yang lainnya Ada yang jawab 40 Mbak Luna 40 Mbak Airin 1000 Mbak Sasa tadi belum selesai Nulisnya Seribu meter Mbak Airin 1000 meter Mbak Kartini juga seribu Mbak Siti Nurha ini Sama Mbak Seri Seribu Mbak Mimi juga seribu Oke Seribu Mbak Aisyah Nah sekarang Mbak Hoda Irah Seribu juga Mbak Rizky Nune ini beda nih 100 nih Kenapa nih Mbak Rizky Nune ini Mbak Luna Tadi bukannya Tadi bukannya benar Jawabannya Mbak Aduh Susah dicarinya Oh Mbak Luna Jawabannya 40 Tadi ya Kenapa 40 Belum paham Oke Baik Kita bahas bersama Pertanyaan saya yang pertama Dari kilometer ke meter Turunnya berapa kali Dari kilometer ke meter Turunnya berapa kali Wah kok 10 Banyak amat Oh 10 itu jawabannya 3 kali Ketambah Mimi Ketambah Luna 4 kali Coba kita lihat Ketangga yang tadi Kita lihat tangga Banur Aisyah juga 3 kali Nah ini Si kilometer nih Ini si kilometer Ini simeternya ada disini Turun berapa 1 kali Kemudian disini 2 kali Kemudian 3 kali Jadi 3 kali Dikali 3 kali Dikalikan 10 nya Bukan 3 kali 10 Ya teman teman Jadi cara menghitungnya adalah 1 Dikalikan 10 Dikalikan 10 Eh salah 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 Dikalikan 10 Nah itu cara menghitungnya Oke jadi lebih detail lagi Coba saya lebih detailkan lagi ya Pakai whiteboard aja Nah sebentar Nah sebentar Biar lebih detail Saya gambar tangganya setengah aja Disini kilometer Disini Hektometer Disini Dekameter Disini Meter Oke Jadi Tadi berapa Soalnya 1 ya Nah 1 Ketika turun ke hektometer 1 kali Berarti kan 1 Dikalikan 10 Sehingga jawabannya Sama dengan 10 Hektometer Jadi 1 kilometer Setara dengan 10 hektometer Nah kemudian Turun lagi Kan tadi tujuannya Kemana Ke meter Jadi belum sampai Baru sampai hekto Nah 10 hektometer Dikalikan lagi dengan 10 Karena turun lagi Sama dengan 100 Dekah Meter Terakhir Sampai ke tujuan Tujuannya kan Meter Tadi 100 Dikalikan 10 Sama dengan 1000 Meter Jadi Jawaban akhirnya Adalah 1 kilometer Setara dengan 1000 Meter Jawaban Akhirnya Nah Cara penyelesaiannya Boleh Satu-satu Kayak begini Jadi dari Satu Ke hektometer Dulu Kalau takut Salah gitu ya Ke dekal meter Dulu Kemudian ke meter Boleh Seperti ini Atau Boleh juga Seperti ini Kan Satu Kilometer Turunnya kan Tiga kali Berarti Satu Dikali Sepuluh Dikali Sepuluh Lagi Kemudian Dikali Sepuluh Lagi Sama dengan Hasilnya Seribu Meter Jelas Contoh Soal Lagi Ini tadi Yang pertama Satu Dikali Seribu Sama Dengan Seribu Yang Kedua 15 Dekameter Sama Dengan Berapa Meter Coba Soal Berikutnya 15 Dekameter Berapa Meter Ya Betul Mbak Nur Aisyah Turunnya Satu Kali Hasilnya Berapa 150 Ada yang Jawab 1,5 Meter Ada Dua Jawaban Yang 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 1.500 Meter Mbak Sofia Karin Ada Tiga Ada Tiga Versi Satu Setengah Meter Seribu Lima Ratus Dan Seratus Lima Puluh Coba Saya Tanya Sekarang Dari Dekameter Kemeter Turunnya Berapa Kali Atau Turun Atau Naik Dari Dekameter Kemeter Turun Atau Naik Turun Satu Kali Kata Mbak Sofia Karin Naik Satu Kali Mbak Serius Tari Satu Apa Sama Mbak Luna Satunya Apa Satu Turun Atau Satu Naik Turun Nah Coba Kita Lihat Tangganya Yang Tadi Eh Salah Dari Dekameter Ke Meter Ternyata Turun Satu Kali Turun Satu Kali Nah Berarti Jawabannya Berapa 15 Dekameter Sama Dengan 15 Dikalikan Berapa Karena Turun Satu Kali Maka Cuman Dikalikan 10 Saja Sama Dengan Berapa Hasilnya 150 Meter Jadi Jangan Kebalik Dekameter Sama Meter Ya Yang Di Atas Itu Dekameter Eh Sorry Dekameter Sama Desimeter Silahkan Mbak Risky Jangan Kebalik Yang Di Atas Dekameter Yang Di Bawah Desimeter Jadi Hasilnya 150 Meter Nah Sekarang Soal Ketiga 2000 Sentimeter Berapa Meter Wah Isha Kayaknya Udah Ngitung Dari Tadi Bakar Tini Juga Langsung 20 Mbak Mimi Mbak Airin 20 Loh Loh Pak Itu ada jawabannya di contoh Ya gitu Masa sih Gak ada ini Belum saya Belum saya pencet Jawabannya Muncul gitu jawabannya Wah kalau muncul curang dong 20 meter Kayaknya gak ada yang jawabannya beda ya Ya sama datang Mbak Daria Jadi dibagi Ya gak apa-apa Mbak Odaria Oke terakhir Terakhir nih Terakhir Ini dapet istilah Baru nih dari mana nih Jepakan Batman nih Jangan-jangan dari sebelah nih Dari kelas sebelah nih Mbak Sasa nih 150 meter 0,15 Kata Mbak Isa Sama Mbak Airin Yang lain gimana Yang lain masih ngitung Saya tungguin Saya tungguin 1,5 1,5 Katanya Nah ini baru seru nih Ada dua jawaban berbeda Ada yang 0,15 Ada yang 1,5 Kita lihat Ya silakan Ya silakan Mbak Odaria Tadi pertanyaannya gimana Ya pertanyaannya Ini jadinya berapa Mbak Luna 150 meter Jadinya berapa kilometer Sementara ini Sementara ini Ada yang jawab 0,15 Dan ada yang jawab 1,5 Kilometer Oke untuk Dianalisa Berapa kali Kita naik nih Dari kilometer Dari meter ke kilometer Naiknya berapa kali Satu kali Dua kali Tiga kali Apa empat kali Kata Mbak Aisyah Tiga kali Yang lain gimana Kata Wah Mbak Aisyah nih Mbak Nur Satu setengah kilometer Naik tiga kali Katanya Naik tiga kali Tapi jawabannya Satu setengah kilometer Kalau Mbak Aisyah Jawabannya Naik tiga kali Tapi jawabannya 0,15 Sama kayak Mbak Airin Mbak Luna Febria juga Tadi Mbak Luna Jawab berapa nih Mbak Luna Sama Mbak Serius Tari ini Oke kita bahas aja ya Naiknya katanya Tiga kali Berarti dibagi Sepuluhnya Tiga kali juga Ini kan Satu meter nih Naik Satu kali Ke dekameter Eh sorry Soalnya nih 150 meter 150 meter Naik satu kali Ke dekameter Jadi dibagi Sepuluh Nah ini baru satu kali Baru naik satu kali Sampai di dekameter Hasilnya berapa 15 Wah langsung nih Ada 0,15 Kata Mbak Siti Sama Mbak Sasa Nah sekarang Naik lagi Belum sampai Ke kilometer nih Naiknya tiga kali Betul Naik tiga kali 15 tiga meter Naik ke hektometer Berarti dibagi Sepuluh lagi Sama dengan 1,5 Nah jadi yang jawab 1,5 Ini baru sampai Hektometer Nah 1,5 Hektometer Sama dengan Dibagi lagi Sepuluh Untuk dapat Untuk sampai ke Kilometer Sehingga hasilnya adalah 0,15 Kilometer Atau Cara Singkatnya 150 meter Sama dengan 150 Karena naik tiga kali Maka dibaginya Seribu Seribu Eh salah Nah Gimana Yang jawab 1,5 Mbak Rizky juga Jawab 1,5 Yang tadi Jawab 1,5 Ngerti gak nih Kenapa jawabannya Kok jadi 0,15 Kokot jebakan Batman Ini beneran ini Saya gak jebak Emang saya jebaknya Gimana ini 150 meter Jadi 0,15 Bukan jadi 1,5 Gak apa-apa Tapi ngerti gak Bu Nur Aisyah Yang jawabnya Nah tadi Udah naik tiga kali Udah betul Cuman Ngitungnya Masih Kurang Cermat Kurang Teliti Nah yang tadi Kalau Supaya mencegah Kesalahan Dalam perhitungan Ada baiknya Dikerjakan Bertahap Saja Naik Satu-satu Ya Naik Satu-satu Sehingga Jawabannya Bisa Lebih Akurat Bisa Lebih Akurat Jadi Jawabannya Oh Salahnya Disini Tadi Jadi Maksudnya Mbak Sasa Jebakan Batman Ini Ini Bukan Jebakan Batman Namanya Mbak Sasa Ini Jebakan Andri Karena Ngejebak Andri Bukan Batman Loh Mbak Sasa Bisa Tahu Duluan Itu Jawabannya 0,15 Gimana Eh 1,5 Gimana Ini Kan Baru Saya Buka Oh Ya Oke Mbak Rizky Mau Tampilkan Silahkan Coba Saya Bantu Mengelompokkan Supaya Tidak Supaya Enak Dilihat Gimana Gimana Ya Oke Kasih Kotak Aja Ini Soal Nomor Satu Ini Soal Satu Lagi Kontrol Oke Oke Baris Baris None Tunjuk Tangan Kenapa Kenapa Angkat Tangan Baris K Ini Kalau Mau Dicatat Boleh Kalau Enggak Ini Saya Bantu Saya Screenshot Jadi 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 Nanti Oh Di Screenshot Oke Oke Nanti Selanjutnya Selanjutnya Apa Nih Selanjutnya Ini Yang Persegi Persegi Gak Gapapa Mbak Luna Nanti Saya Bantu Screenshot Saya Upload Di Group Mbak Luna Tinggal Download Aja Mbak Luna Download Dalam Bentuk Apa Namanya Dalam Bentuk Foto JPG Jadi Bisa Dijadikan Wallpaper Kalau Mau Supaya Ingat Di Handphone Oh Ya Jadi Mbak Rizky Kemarin Kan Saya Sudah Jabarkan Kita Disini Ada Tiga Cabang Ilmu Yang Akan Dipelajari Sekaligus Jadi Ada Dalam IPA Itu SMP IPA SMP Atau Kerja Paket B Itu Tidak Dipisah Antara Fisika Kimia Dan Biologi Jadi Ini Saya Baru Terima Kurikulum Baru Kurikulum Berbeda Dengan Yang Terlebih Dahulu Ya Jadi Yang kemarin Saya Sampaikan Harus Saya Rubah Jadi Nanti Kita Belajar Ada Fisikanya Sama Kimianya Jadi Semester Ini Rupanya Tidak Ada Biologi Mbak Jadi Semuanya Fisika Sama Kimia Tapi Tidak Perlu Khawatir Yang Hitung Hitungannya Cuma Dua Yang Hitung Hitungannya Cuma Dua Yaitu Besaran Satuan Dan Mengukuran Kemudian Nanti Ada Pemuaian Dan Kalor Ya Lainnya Hafalan Ya Mudah-mudahan Dapat Nilai Bagus Semua Soalnya Hafalannya Lebih Banyak Tapi Kalau Saya Lebih Suka Hitungan Fisika Sama Sosiologi Sosiologi Itu Kayaknya Cabang IPS Kalau Nggak Salah Mbak Rizky Mbak Luna Mumet Hitungannya Yang Ini Hitungannya Mumet Nggak Mbak Nggak Nggak kan Nggak Nggak dong Yang ini Nggak Mumet Biologi Ada Waktu SMP Mungkin Semester Kedua Semester Kedua Nanti Ada Pelajaran Tentang Klasifikasi Makhluk Hidup Jadi Yang Masih Ingat Yang Kingdom Kingdom Terus Apa Spesies Oriza Sativa Kebetulan Yang Sekarang Nggak Ada Biologinya Semester Ini Ya Jadi Yang Yang Sekarang Ini Cuman Ada Belajar IPA Matematika Eh IPA Matematika Maaf Di Dalam IPA Cuman Ada Biologi Fisika Dan Kimia Mbak Rizky Dijadikan Satu Dalam Satu Mata Kuliah IPA Oke Saya Kira Kalau Begitu Sampai Sini Dulu Pembahasan Kita Malam Ini Ya Pertemuan Yang Akan Datang Saya Lanjutkan Dengan Ini Apa Namanya Yang Berikutnya Untuk Yang Kuadrat Dan Persegi Ya Tambahan Waktu Gak Ada Kayaknya Mbak Rizky Ini Udah Jam Sebelas Ini Mungkin Ada Yang Istirahat Juga Saya Juga Masih Ada Tugas Yang Lainnya Nah Tugas Ada Mbak Mimi Tenang Aja Pasti Saya Kasih Tugas Untuk Memantapkan Latihan Nah Nanti Tugasnya Saya upload Sekalian Dengan Video Dan Screenshot Yang Tadi Cuman Saya Juga Minta Maaf Kalau Seandainya Nanti Dalam Merespon Tugas Saya Agak Lambat Jadi Kadang-kadang Cuman Dikasih Jempol Aja Gitu Itu Bukan Berarti Saya Ini Apa Namanya Tidak Membaca Tapi Saya Baca Cuman Untuk Merespon Saya Butuh Waktu Saya Butuh Waktu Lebih Gitu Ya Jadi Saya Minta Maaf Kalau Respon Lambat Tapi Jangan Sungkan Untuk Mengingatkan Terus Untuk Nagih Terus Gak Apa Saya Boleh Boleh Aja Gak Masalah Jadi Ya Saya Acungkan Jempol Untuk Semangatnya Semangat Mbak-mbak Semua Di saat Bekerja Masih Bisa Meluangkan Waktu Untuk Belajar Juga Dan Jadi Gak Usah Khawatir Terlambat Nilai Terlambat Ngumpulkan Tugas Nilainya Saya Kurangi Gak Akan Seperti Itu Jadi Walaupun Tugas Tugasnya Terlambat Saya Tidak Akan Mengurangi Nilai Jadi Sebisa Mungkin Tolong Dikerjakan Tugasnya Jadi Nanti Misalkan Total Selama Satu Semester Umpamanya Saya Kasih Lima Tugas Nah Kalau Bisa Lima Tugasnya Dikumpulin Selama Satu Semester Itu Jadi Terlambat Gak Apa-apa Kalau Salah Diperbaiki Gak Apa-apa Yang penting Biar Bisa Dapat 100 Semua Oke Saya Cukupkan Dulu Sekian Pertemuan Oh ya Ngumpulinya Jadi Ngumpulinya Seperti Biasa Saja Jadi Dikerjakan Dulu Di kertas Selembar Silahkan Dikerjakan Dulu Di kertas Selembar Kemudian Difoto Nah Difoto Fotonya Dikirim Lewat Inbox Ke Facebook Nah Fungsinya Kenapa Untuk Saya Minta Di Inbox Facebook Jadi Nanti Kalau Misalkan Di Akhir Semester Saya Pengen Nyari Tugasnya Mbak Airin Tugasnya Mana Saya Tinggal Cari Profil Mbak Airin Jadi Message Saya Tinggal Lihat Tugasnya Di Message Saya Sama Facebook Wah Mbak Nur Aisyah Belum Temenan Sama Saya Mbak Nur Aisyah Cari Aja Facebook Saya Andri Pratama Nanti Di Add Ya Di Add Jadi Gitu Ya Di Foto Eh Tulis Di Kertas Lembar Kemudian Di Foto Kemudian Fotonya Silahkan Dikirimkan Dikirimkan Facebook Saya Lewat Inbox Jangan Di Tag Kalau Di Tag Nanti Archive Hilang Kalau Di Inbox Archive Masih Tetap Oh Belum Dikonfirmasi Ya Nanti Saya Coba Lihat Abis Ini Bar Nur Aisyah Ya Oke Jadi Gitu Cara Ngumpulinnya Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Sebelum Ditutup Oke Kalau Nggak ada Saya Cukupkan Sekian Pertemuan Kita Hari Ini Terima Kasih Atas Perhatian Dan Partipasi Mbak Semua Kita Bertemu Lagi Ya Boleh Mbak Sasa Di Kita Bertemu Lagi Minggu Depan Selamat Beristirahat Sampai Ketemu Lagi Minggu Depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat Terima kasih.